Halo boys, apa kabar? Nah di video kali ini, gue bakal lanjutin konten One Pass Mader Stormcast dan kita akan melihat-lihat Garou yang dimiliki oleh player support Indogboos yang GG Gaming habis dah! Tapi sebelum itu, gue cakapin makasih buat kalian udah support channel ini dengan cara subscribe buat kalian udah nonton atau berojoin, buat kalian udah support juga channel ini dengan cara subscribe dan loncengnya dan pilih yang on agar ada notifikasi setiap game baru hingga upload, oke? Let's go boys! Keduanya ini, line up-nya ini sama loh boys! Mirip deh, karena Limit Break dan Awakern itu beda-beda boys! Di tim Merah itu dia fokus di Awakern Garou-nya udah Awakern Perva 5, terus Limit Break-nya 6 dan juga tim Biru ini lebih fokus ke Genos boys! Genos-nya itu udah Limit Break 6, Awakernya 4 nih! Oh, ternyata kayaknya yang lebih banyak top up alias Sultan itu yang tim Merah boys! Karena hampir semuanya itu berkostum loh! Boss Dongman langsung menyerang row depan boss! Demaknya GG Gaming 6 juta loh! Langsung nge-trigger Tenacity-nya dari Silver Fang boys! karena ada Blok tadi, dan ini ada Ultra Ultimate Garou boss! Damage-nya itu 4,6 juta! Dengan Zombie Man yang sudah terkapar! Wah, yang terkenal-interna injury ada tiga tuh boss! Yang di row depan 2, row belakang 1 nih! Dan Damage dari Genos itu 14 juta! Langsung membungi hanguskan si Silver Fang boys! Langsung matoy! Dan Garou dari tim Biru, nggak ada obeng boys! Damagenya 8 juta loh! Karena tim Merah itu semua itu masih full boys! Masih lengkap ke 6-6 musuhnya nih! Dan Genos serangan damagenya adalah 19 juta nih! Hampir 20 juta! Parah sih nih boys! Parah parah! Dan sekarang Zombie Man akan membantai si Watchdog Man! Tapi nggak bakal bisa kebantai nih boys! Karena Watchdog Man ini, dia ini mainnya HP boys! Dan pertandingan langsung di skip aja dan dibinarkan oleh yang tim Biru nih boys! Dan sekarang kita akan lihat pertandingan yang di turnamen hero-nya nih boys! Lineup-nya masih sama ya! Oh, berarti ini lineup yang paling bagus nih boys! Sesudah Watchdog Man dan si Genos SNR keluar! Dan Garou berasa memberikan damage hampir 8 juta nih! Ke tim Merah! Yang terkena internal injury si Genos! Ya, Watchdog Man! Dan ini ada serangan ultimate dari Genos! Damagenya 20 juta boys! Nggak ada akhlak! Nggak ada akhlak! Damagenya kayak gitu dong! Maksudnya damagenya kayu! Canda kayu! Oke boys! Sekarang serangan dari Garou melakukan follow up-nya! Garou ini maksimal follow up-nya ya! Buat kalian yang belum tahu, 3 kali aja boys! Tapi pasti follow up ke yang hero nih! Watchdog Man damagenya hampir 5 juta ke row depan dan mencengar Tenacity nih! Di row depan tim Biru semuanya boys! Dan ini adalah ultimate-nya dari si Genos SSR boys! Damagenya hanya 11 juta! Beda jauh nih sama damage si Genos SSR dari tim Biru tadi! Karena Zombie Man akan meneluarkan Ultra Ultimate-nya! Zombie Man yang memiliki kostum swimsuit nih boys! Yang udah dalam summer nih! Wah, dua-dua Zombie Man ini dua-dua pake kostum sih! Begitu juga dengan si Garou-nya! Oh iya, buat kalian yang belum dapetin kostum Garou ya! Itu di server global hari ini tanggal 15 udah keluar nih! Kostum si Garou-nya selama seminggu! Jadi buat kalian yang pengen Garou kalian tuh tambah kuat kan! Apalagi dari event-nya sekarang, comeback si Garou itu! Wah, kalian wajib punya juga nih Garou! Sebagai kalian yang fanatik sama si Garou nih! Fansnya si Garou sih paling nggak ya kasih kostum lah Garou kalian tuh! Oke boys, sekarang masuk ke ronde kedua nih! Sekarang-kurangnya dari Ultra Ultimate Garou! Wih, gila boys! Langsung menewaskan Garou dari tim merah nih! Dan dimenangkan oleh tim biru boys! Dan ini adalah pertandingan yang selanjutnya nih boys! Ini sih agak berbeda ya! Ini karena dari turnamen hero! Tadi kan pink hero! Turnamen hero! Ini masih turnamen hero nih boys! Ya, lumayan mirip-mirip lah ya! Andalan mereka itu masih sama nih! Antara si Super Alloy yang wajib dibawa ya! Tank dari bagian hero yang wajib kalian bawa ya! Super Alloy itu paling sakit banget! Kalau kalian punya, kalian build aja tuh! Dan lanjut lagi ke Genos SSR yang bisa dipombo sama si Wild Dog Man! Sama si Silver Fang! Garou dan juga si Zombie Man! Ini sih semua limited SSR ya! Kecuali satu si Super Alloy-nya sih! Yang karakternya itu, grade-nya itu SSR aja boys! Gak pake limited ya! Dan sekarang hampir memasuki ronde kedua boys! Ini gaming dan nih! Ini sih feeling-feeling gue yang bakal menang sih! Yang mana ya? Kayaknya yang buat top man yang pake kostum ya! Dimana-mana sih! Kalau turnamen hero! Kalau pertandingan antara player-player yang top up atau alias ultas! Pasti yang menang yang paling banyak top up-nya boys! Kalau yang paling banyak top up-nya melawan yang top up-nya dikit-dikit doang ya! Gak bakal bisa melawan yang player sultan yang banyak top up-nya! Itu udah menjadi hukum alam boys! Yang kuat, yang berkuasa nih! Yang bakal memenangkan pertandingannya! Dan sebentar lagi pertandingan bakal berakhir boys! Dan pertandingan setelah dimenangkan lagi nih! Sama Genos SSR, terus Garou, Zombie Man dan juga Wild Dog Man yang masih bertahan boys! Yang ganti merah itu, tersisa 2 yang bisa hidup lagi tapi teman-teman udah gak ada! Udah pada ngajir boys! Udah pada asmatoy! Dan ini adalah pertandingan yang terakhirnya nih boys! Garou yang gak pake kostum lawan Garou yang pake kostum nih! Yang kostumnya kalau kalian masak per global bisa kalian beli nih! Selama event yang berlangsung seperti gue bilang barusan boys! Yang enaknya pake Woz Dog Man itu kan ya! Karena selama 2 ronde itu, kita dapet tambahan bonus 2 energy boss! Sedangkan dari ultimate si Woz Dog Man itu sendiri, dia itu bisa mengakibatkan debuff fear nih! Kayak si King! Bisa mensegel 2 energy musuh! Wah ibaratnya nih kalau masing-masing punya Woz Dog Man sih! Tambahan energy plus 2 itu dihilangkan kali ya boys! Woz Dog Man kan ngasih 2 ronde, 2 energy! Terus kalau diserang sama Woz Dog Man musuh yang bisa tegel 2 energy, sama aja kosong kali ya! Sama aja impas boys! Tapi ini sih keren sih! Super Aloy itu ditaruh di raw belakang untuk melindungi para attacker-attackernya boss! Untuk mengurangi ultimate reduction ya! Itu sih! Parah sih Super Aloy ini kalau di team hero ya! Kalau di team monster sih! Kalau yang masih dipake menurut gue sih... Garou kali ya! Eh bukan Garou deh! Kabuto tuh! Yang kumbang yang warna coklat gitu tuh! Sekarang pertandingan masih berlanjut nih boss! Sebentar lagi pertandingannya! Kayaknya ini bakal jadi pertandingan yang sengit kali ya! Karena ini pertandingan yang terakhir boss! Di turnamen hero nya nih! Ya masih terkisah sih! Masih berusaha untuk berjuang masing-masing boss! Karena hadiah dari turnamen hero lumayan menarik nih boss! Kalian bisa mengukir sejarah kalian bermain one pass man dengan menjadi rank 1 di turnamen nih! Wah ini sih Garou yang pake kostum sih punya ultra ultimate ya boss! Garou nya udah keren ya! Dimit break 6, awaken purple 5! Terus pake kostum yang kostum yang musim bubur itu ya! Yang pake dia kostum anak sekolahan! Terus punya ultra ultimate pula! Kurang apalagi dari Garou nya ini! Tapi Watchdog Man gak gampang ditumbangkan masalah boss! Watchdog Man tuh bisa bangkit 2 kali nih! Setelah menerkena fatal damage! Alias dia udah sekarat dan udah mastoy harusnya! Tapi bisa hidup lagi nih! Kayak unyielding nya si Momen Rider boss! Ini sih yang bisa hidup berarti ada 2 ya boss! Si Zombie Man dan juga si Watchdog Man nya! Kayak pertandingan bakal segera berakhir ya boss! Dan kayak-kayak pertandingan bakal dimenangkan nih! Sama Garou yang punya kostum boss! Karena Garou dari tim yang sebelah kiri tadi tuh gak punya kostum! Iya itu beda jauh sebelumnya! Kalau Garou pake kostum tuh makin kece gitu loh! Makin gak ada akal damagenya boss! Sekarang pertandingan akan berakhir boss! Dan pertandingan dimenangkan oleh tim yang warna merah nih boss! Gila dong! Masih hidupnya sekarang ada 4 boss! Si Garou, Zombie Man, Genos SNR dan juga Watchdog Man nya nih! Oke boss, itulah review reaksen gue mengenai Garou nih! Buat kalian yang belum dapetin Garou di server global, Ini adalah salah satu karakter hero yang lumayan worth it! Dan kalau kalian mau top up dana di kodaship aja, Boleh sekarang mudah, murah, dan cepat nih! Kalau kasih ada video aja, jangan lupa like! Kalau kalian suka di channel aja, jangan lupa subscribe, dan loncengnya di video yang off! Agar ada persifkasi, save video game baru, hingga upload! Dan jika lupa, share video gue, selesai media kalian, di Facebook, di Facebook, di Instagram, di Instagram, di Instagram, di Instagram, di Instagram! Dan jangan lupa, sampai jumpa di channel aja! Jangan lupa subscribe dan loncengnya di video yang off! Agar ada persifkasi, save video game baru, hingga upload! Dan jangan lupa, share video gue, selesai media kalian, di Facebook, di Instagram, di Instagram! Semua! Jangan lupa, selesai bersyukur! Terima kasih, dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!